Sekelas konten pagi, tapi sebenarnya ini paling krusial dalam selama kita berkonten guys. Krusialnya dalam kelangsungan hidup beternak ini, kita perlu banyak memperhatikan dari berbagai sudut pandang. Karena setelah kita berbicara masalah analisa hasil usaha, masalah keberhasilan dari ternak itu sendiri itu tidak lepas dari pakan. Lantas sebetulnya kalau kita ngomong jujur, dilema yang paling menakutkan dan momo yang paling menakutkan adalah dalam dunia peternakan itu adalah dari pakan. Segala sesuatunya sudah menjadi mahal, sedangkan kebutuhan kambing itu kan tidak bisa serta-merta kita penuhi hanya dari satu sisi tok ataupun dari satu komponen tok. Tapi berbagai komponen harus kita aplikasikan sehingga menjadi sesuatu yang sekiranya dari kambing itu sendiri tercukupi kebetulannya. Nah ini hari ini mungkin konten kita durasi tidak panjang, kita tidak terlalu detail sekali. Tapi kalau kita berbicara masalah apa sih yang terjadi di KKTV sebetulnya, itu kita perlu inovatif dan kita selalu merasa bodoh setiap hari itu. Merasa kurang, karena yang namanya ilmu itu tidak stuck, ilmu itu selalu berkembang dan kita harus mau tidak mau mengikuti. Jadi di pula peternakan di zaman saat ini, 2023 itu kan, apalagi ini kan baru hujan beberapa hari. Sempat kemarin juga kemarau panjang, tentunya kita berpikir keras bagaimana ternak-ternak kita itu bertahan hidup dan bagaimana kita kasih pakan yang semurah-murahnya. Dan itu logika dilakukan setiap peternak guys. Seperti di hadapan kita ini kan sebenarnya, mungkin kalau dalam frame ya teman-teman belum tahu apa sih ini, tapi sudah bisa ditebak sih sebenarnya. Pada dasarnya kambing itu memiliki metabolisme tubuhnya itu dari sisi kebutuhan pakannya itu ada tiga macam. Di sisi lain air juga harus ada serat dan juga harus ada protein. Dari komposisi kering ini nanti kita akan berbagi ke teman-teman, tapi ini gini ya geng ya, jadi teman-teman semua tidak wajib untuk ditiru. Karena galga TV itu anaknya belajar-belajar dan selalu belajar. Jadi tepat dan tidaknya nanti kitalah yang jadi eksperimen. Tapi kita sempat pada waktu-waktu dulu itu dengan lebih dari 90 ekor kita dengan metode menggunakan pakan jenis ini aman sih. Saat lihannya aman ya apa artinya lebih efektif, lebih produktif dan lebih ke tempat sasaran. Karena nilai nutrisinya tepat dan nilai nutrisinya pasti. Kalau kita berbicara hijauan oke lah, hijauan kita anggap serat saja. Karena nutrisi dari hijauan sendiri termasuk ada di sana itu kita bisa melihat nanti hijauan. Itu kan ada daun keleandra, ada pacong mungkin juga, ada daun maoni. Secara konsistensi nilai nutrisinya nggak bakalan bisa ajek, nggak bakalan bisa konsisten. Karena di saat keleandra habis ya kita mau nggak mau hanya daun maoni. Di saat daun maoni habis mau nggak mau kita hanya pacong. Artinya itu daripada kita mengalami kesulitan dan malnutrisi. Oh misalnya malnutrisi malpraktek nutrisi ya. Oh jenis ini gisi buruk. Karena konsistensi dari nutrisi hijauan itu sendiri tidak bisa bisa konsistenkan. Jadi ya kita anggap serat dan bila mana nanti kambing-kambing dengan bentuk depakan jenis kering ini. Hijauan anggap serat dan jenisnya sebagai tambahan. Jadi tidak pokok. Jadi ini tidak wajib ditiru ya. Ini karena terus terang kakak TV sendiri itu kan mengalami dilema bahan pokok dari pakan itu luar biasa sekarang. Seolah-olah peternak itu nasibnya terjepit di tengah. Di saat kondisi iklim pasar tidak menerima dengan harga baik, nilai penjualannya juga turun. Daya beli petani juga turun drastis. Sementara kita berpikir dulu yang kulit kacang hijau nggak laku dijual aja sekarang mahal. Kangkung kering yang awalnya dulu harga sekian, sekarang sudah jadi sekian. Konsentrat segala macam. Nah inilah yang dilidadi dilema. Sebenarnya kita nggak heran juga banyak peternak yang mending off. Karena memperhitungkan dari sisi pola pakannya memang sangat mahal. Dan itu sendiri kalau kita hidup di negara yang agraris ya. Karena Indonesia agraris ya. Tentunya ya masih banyak hijau royo-royo. Ketika kita berbicara oke lah. Masih di bawah 10 ekor. Kita berbicara masih rumusnya rojokoyo. Dari alam kita kembalikan ke alam. Dari hijauan jadi mendil kita kembalikan ke alam. Tapi kalau skalanya kita sudah ratusan ekor kita harus berpikir. Mulai kita harus dituntut memut. Mulai harus kita dipikir apa? Dituntut kreatif. Karena di sisi lain kambing harus berkembang biak. Kambing juga dijual itu orang logika ingin beli ya yang harus gemuk. Yang halus. Sementara kalau kambing sapi ataupun domba dan lain sebagainya. Kalau kita berpikir dari kurang pakan. Wes toh. Ancur-ancur. Wes jaminan 100%. Nah. Makanya hari ini kita mencoba untuk pakai takaran. Nanti secara detailnya mungkin kalau kita nggak mungkin sekali kan. Tadi untuk mengandung kita. Wes lupa berapa kilo berapa kilo. Tapi nanti beberapa konsep ini kita anggap rata aja. Karena sekarang kalau kita berbicara nih. Yang untuk campuran ini kelecinya aja sekarang di sini itu udah 6.500. 6.500. Nah. Untuk menekan biaya operasional. Itu rata-rata kambing itu kan memawah biaya ya. Memawah biaya itu kan artinya butuh nggak yemi. Lihat butuh nggak yemi artinya mereka-mereka si kambing-si kambing itu butuh serat yang tinggi. Nah artinya dalam adukan seperti ini ya kita harus seratnya tinggi. Seratnya itu tadi pakai apa? Ini jogur-juruh kisik apa roh ya. Seratnya ini pakai kulit kacang hijau guys. Meskipun mungkin kalau kita lepkan kiyo sembuh enak protein ini apa-apa serat roh ya. Tapi lebih ke seratnya yang tinggi. Beda kalau buahnya kalau bijinya kacang hijau itu mungkin ada proteinnya gitu kan. Nah ini ada kecampur beberapa sedikit. Makanya ini pakai keleci juga. Keleci apa sih? Kulit nari kedele. Yang harganya. Eh kemarin kita beli perkarungnya berapa Pak Roy? Yang dulu nggak laku loh kulit kacang hijau dibakar di tengah-tengah sawah sekarang udah 35.000 ya. Persak ya. Bahkan itu sekitaran paling 10-15 kilo. Anggaplah kalau 10 kilo berarti harganya ini sudah 3.000. 3.500. Iya. 3.500. Dimusuhnya dengan harga 6.500. Per kilo. Sekarang konsentratnya sudah lebih dari 5,8. Jadi 1 kilonya udah hampir 6.000. Hampir 6.000. Dan kita bahwa. Kok ini jepung-jepung oh geng. Let me care. Ini dengan bahan bagunya serate tok loh sak monorgane. Artinya kalau kita berbicara masalah ini mau buat pakan murah nonsense untuk saat ini pakan kok murah. Dan itu PR besar bahwa kambing ternak apapun seketika di kandang nggak bisa. Hoks pakan murah hasil api. Pakan sing api pasti larang. Dan yang di kambing nanti jadinya bagus pasti mahal. Kita bisa amati mungkin nanti beberapa bulan kontinu dengan konten-konten kita. Kambing ini kan sapian. Kita nggak berani ngomong ini cukup susu. Karena susu ini waduh sih ini lumrah-lumrah. Dan kambing ini bukan kelas kontes. Artinya waduh sih ini butuh kita nanti pada usia setahun 14 bulan bangsa ini itu. Normal gede jadi kawin ini. Cempe ini kan dilihatkan lagi berindil-berindil tapi bukan ketentet loh. Artinya beda kalau digelontor susu kan mesti halus. Ini kayak karakter berbulu lebat-berbulu lebat tapi aslinya reddok kurang titik susu nih. Nah hari ini kita berbaginya adalah ini selama hari ini masih ini kita kasih sisa-sisa ini serat ya. Sisa-sisa dari jantan sing rantai ini memang kita gelontorkan ke cempe. Tapi dengan 4% berat badan dari berat badan itu kita akan coba konsisten. Tadi kan kita ngitung yang ini guys. Nanti kita bercerita banyak masalah pakan ya. Kambing ini kita anggap rata-rata 15 kg x 6 kan 90 kg. 90 kg dengan posisi 4% dari berat badan berarti kan hanya 2 kg seperempat. Rata-rata 15 kg seperempat. Aku nggak rata-rata 15 kg seperempat. Ini piro. Rata-rata 15 kg seperempat. Jadi 1 kg seperempat seperempat ya? 1 kg seperempat ya? 10 kg seperempat ya? Aku lihat masalah itu hitungan aku rapal. Pokoknya secara akumulatif dengan persentase 90 kg. Aku lihat dibagi patang persen. Piro, ketemu ini Rata-rata 15 kg seperempat. 22,5 on. Wah temen, bro. Duh, Rata-rata 15 kg seperempat ya? 10 kg. Berarti patang persennya berapa? 90 kg seperempat ya? Ini kalkulaturnya ngapusnya. 90 kg. Ya kan? Dibagi. 4 persen. 2,250. Artinya rong kilo seperempat. Ayo, benar rolikur kok mas? 5. Tapi yang pemahamannya rolikur kilo setengah. Apa yang mau diharapkan? Nggak jadul lagi. Jadul lagi. Berarti kan... kebutuhan kambing ini setiap harinya kan hanya 2 kg seperempat. Nah, artinya dengan ini tadi kita rata-rata berbicara 15 kg dibagi 4 persen. Kan telung atus petong peluh limo. Berarti kan telung on. Ya. Ya betul. Tapi cokok pora ya? Ya. Tapi rumus dasarnya segitu kok. Ya. 4 persen dari berat badan. Makanya ini akan kita coba dengan khusus kandang cempe. Ini kita... Kita aplikator... aplikasinya dengan ini tuh khusus kandang cempe. Jadi... Kita akan berusaha sudah nggak pakai ampas tahu. Sudah nggak pakai hijauan kecuali sisa. Nah, hijauannya... Nanti ada posisi... Orang wajib tapi dikai yuk. Melalui api. Nek misalnya dikasih. Jadi... Nanti ada sisi kelemahan. Guys. Kambing-kambing ini yang kita antem dengan protein tinggi. Bahkan lebih dari 20% ini ngecerot. Menceret. Awalnya menceret. Nah, setelah menceret itu nanti kita... Biasanya antisipasinya kayak ipakan ikit-ikit sambil hijauan. Lama-lama dilock. Selama-lama dilock. Nah, nanti dengan penyelesaiannya seperti itu. Nanti dimaksudkan supaya dia... Metabolismenya normal. Artinya pencernaannya akan terbiasa. Tapi kita meyakini karena kita pernah mencoba sih pengalaman. Hanya dulu kan belum ada konten. Nah, ini... Kita mencoba hal yang baru ini. Berbagi ini solusi tanpa ngarit. Gitu loh guys. Tapi nggak bisa murah. Tapi... Mudah-mudahan hasilnya sesuai yang diharapkan. Nah, dulu... Waktu kita pakai... Tumpi jagung sih ya. Dulu tumpi jagung sentra dan... Pleci. Nah, sekarang tumpi jagung agak sulit kayaknya. Misalnya ada, boleh nanti info-info teman-teman ya. Tumpi jagung tapi kita butuh yang grade A. Nanti kita coba informasi harganya berapa. Nah, misalnya masih murah bisa kita ambil. Tapi ini harus kelarangan. Lumet. Silahimumet. Nah. Dengan mengaplikasikan... Kita beberapa unsur. Termasuk dari ini kita seratnya mungkin pakai kulit kacang hijau. Terus beberapa proteinnya yang sifatnya nggak mudah membusuk dari kelecih. Ini menurut ya. Menurut kita juga nggak sendiri ngelepet. Ini posisinya 20an persen. Untuk ini. Nah. Posisi tambah sentrat itu adalah juga sebagai pengharum dan juga mix-nya. Mix complete fit-nya. Karena kalau dalam konsentrat itu kan kita berbicaranya disitu sudah mesti mix-nya. Mix-nya itu mix-nya campuran artinya. Mineralnya mungkin ya ada. Cgf, segala macem. Ini bisa dikomplitkan. Maka itu hanya untuk sekian persen saja konsentratnya. Kita nggak berani banyak. Banyak-banyak menurutnya ngecerote parah. Nah. Ada juga ketika pengalaman bahwa kambing ini posisinya dengan konsentrat terlalu banyak. Ya kita itu harus dituntut harus kreatif itu. Karena aduan ini kurang produktif. Padahal dari persen aneh ini misal serat semine persen. Protein semine persen. Ya kan. Tapi misalnya kok dengan protein ini lantas terlalu banyak ya kita harus mengurangi. Berarti. Oh. Kambing ini nggak berani banget diantem protein tinggi. Artinya seratnya nanti yang diperbanyak. Jadi kreatif. Nggak ada pakem ini menurut saya. Karena pakemnya itu bener-bener jem. Ini orang ternak itu rano. Nah. Kita akan mencoba. Dan ini bisa berlaku untuk teman-teman. Beternak no ribet. Beternak no ngarit. Itu kita bisa melakukan asal sumber daya pakannya. Ini ada gitu ya. Sumber daya pakannya ada. Lantas kita nanti kalau kayak gini kan sudah dioplos kayak gini. Tapi penyimpanannya gampang. Kita dengan masukkan drem-drem atau karung-karung. Malah petakannya kalau terkena air. Gitu aja. Nah. Kambing dengan koncep pakaan ini harus minum guys. Jadi kayak sebagai contoh ya. Ini kita sudah ada aduan. Nanti kita footage kan ya mas Gunja. Oke. Dengan seperti ini. Kita coba. Eh. Kaksikan ke cempe-cempe kita ya. Nah. Karena dia sifatnya makannya kering. Jadi mau nggak mau ya harus ada stay minumnya. Dan minumnya itu harus dibersihkan setiap pagi dan sore. Dan isi ulang. Jadi modelnya kayak gini. Nah. Nek modelnya. Kita mau tanpa ngarit. Dan mau beternak asik. Asal waniragate. Maksudnya untuk murah mahalnya sih. Tergantung bahan baku sih ya. Itu gini guys. Gini. 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 Sebetulnya seketika dicampur air. Nek rantai emus pro. Oh ya. Ya kan. Nah. Model kayak gini. Misalnya nggak habis. Bisa masuk karung lagi. Nah air itu dimaksudkan stay lah. Terserah panjangnya. Mau dimana. Mau di tengah. Mau di pinggir. Mau dimana. Ini bisa. Jadi posisinya. Yang penting tidak tumpah kesini. Karena kalau tumpah. Nanti menjadi malapetaka. Tadkala ini akan basi. Sentratnya itu kalau kena air. Mudah menimbulkan jamur. Racun. Jadi kita bukan sok keminter. Kita juga masih belajar. Tapi ini kita sekedar berbagi ya. Ditiru monggo. Orang juga nggak apa-apa. Jadi ini hanya sekedar informasi. Apa sih sebenarnya yang. Yang untuk ngopeni cempe-cempe KKTV. Karena. Berawal dari. Cempe yang susunya sedeng. Berawal dari. Bahkan kalau kita ngomong. Yang susunya kurang. Makanya. Ada beberapa treatment. Teman-teman. Iya lah. Nggak pakai ini nggak apa-apa. Kalau teman-teman punya hijauan. Yang melimpah. Ya. Khusus untuk cempe. Kasih pucuannya. Yang segeran. Tapi wajib pol. Pagi sampai sore. Nanti akhirnya dia akan normal juga. Tapi. Misalnya. Ini solusinya nggak enak hijauan. Kita ternak di area perkotaan. Dan jauh dari hijauan-hijauan. Yang jenisnya kayak dikali kisingat. Repot lah gitu. Nah. Ini adalah sebagai alternatif pilihan. Nggak wajib sih. Kita menginformasi kok. Nah. Ini dengan usia yang. Setelah kita ngomong 4 bulanan. Coba kalau kita. Dengan ini. Yang mas gun usia. Dengan. Ini yang. Gek rewel-rewel. Ini cerone. Ini posisi dengan usia-usia yang. Ini kesintai 2 bulan. 2 bulan tengah ya. Nah. 2 bulanan lah. Ini pun juga tidak. Setiap cempe. Lantas terus mesti gelem. YPR peternak juga. Ya. Lalu ada yang dikali. Lalu ada yang dikali. Sidi-sidi. Yang dikali. Yang dikali. Yang dikali. Yang dikali. Jadi posisinya juga. Biar nanti menyesuaikan. Itu juga. Tapi tidak. Rata-rata dengan aroma konsentral seperti ini. Dan dengan bahan baku yang seperti ini. Itu biasanya. Yang sudah-sudah. Tapi tetap ada. Lalu ini. Dan dia pun menyebuk. Lalu ini. Ini juga. ini lah yang ini itu yang ini? ya, tapi juga saya ini mending nyigar dream nyigar apa yang ini? piteng sekali lah yang pas seperti ini nanti konsepnya kita atur lah karena ini launchingan pertama dan ini kita berani karena udah pengalaman pernah udah pernah seperti ini kita mau diayali ahli gisi peternak kan ya mau ngomong, karena kita peternak yang berinovasi ya, rumus ini bener jadi kita membagikan informasi ini bukan meracuni ataupun bukan influencer, enggak tapi ya nanti kita tunggu di komennya aja aku malah justru merindukan komen-komen dari temen-temen yang ahli pakan-ahli pakan itu jadi titik pembenarannya dimana harusnya pakai apa, ya naik murah itu gak apa? karena yang kita cakkan hari ini kita aplikasikanlah bahasa kita redok sing redok ngalian yang kita aplikasikan hari ini kan memang kita gak memungkiri bahwa semua yang ini mahal ya jadi konsentratnya aja kita juga pakai sing api terus kelecih ya semua udah paham sendiri harganya berapa tapi kalau kita lihat ritmiknya kambing ini makan seneng tuh dan ini tidak banyak terbuang guys kuncinnya pokoknya tempat pakan panjirkan disini aja bolong naik bolong kurang duit jadi posisinya kudu dirapet nah ini perkembangannya coba kita akan bercerita nanti paling enggak ketika pakan ini bisa kita konsistenkan 2 bulan atau 3 bulan ke depan kaya apa perkembangan ini api pora wulunya alus pora karena bodoh baik saya melihat kambing ini cukup nutrisi atau enggak stunting atau enggak itu dari sisi pertumbuhan dari bulan ke bulan sama perubahan bulu bulunya alus kelemis artinya dia cukup yuk lemu nah itu tapi enggak boleh lepas juga kambing ini harus di cek kutu dan cacingnya karena kita percuma juga dengan sedihnya waduh si tohnya enggak bakalan lemu ketika dipangan cacing terus ngontok terus lah mas guna kesel enggak kendaraan isok kominter jadi intinya kita berbagi sih nanti lebih detailnya mungkin dalam komen itu teman-teman nanti piye mas persentase ini mungkin ada pertanyaan seperti itu kita enggak ngobrol ke vulgar karena takut salah ya nanti mending jabri kalau mau takut komposisi ini jadi intinya ini tiga macam unsur ini kita upload kita upload terus nanti kita masukkan ke dream kita simpen persentasenya sebenarnya kalau kita pernah belajar itu 3% cukup tapi produktif termakan kenapa seperempat persen biasanya nasi ngurutu ya oke guys see you guys sekian sampai jumpa mudah-mudahan manfaat ya untuk teman-teman ini sekiranya kita berbagi bukan maksud kita untuk buroni tapi apa yang ada di KKTV tidak kita tutup-tutupi semua kita informasikan masih salah masih benar ya gitu tapi kita tentunya masih dalam tahap belajar sampai jumpa dan selamat datang selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati